Baik sahabat semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri indukan merpati yang baik ya Nah ini sahabat semua yang sedang mengeram ya Nah bagaimana ciri indukan merpati yang mengeram yang baik itu sahabat semuanya Bisa diperhatikan sahabat semua kalau ini merpati yang bagus itu ketika mengeram Ini cenderung sahabat semua akan melindungi telurnya ya Baik itu indukan betina atau indukan pejantannya Itu sahabat semua Kita lihat ya Ini selalu ketakutan ketika ada sesuatu yang masuk kepada sarangnya ini Jadi dia selalu melindungi Ya bisa kita lihat ya Nah ini tandanya sahabat semua Dia tidak bakalan meninggalkan daripada telurnya ini Walaupun beberapa detik saja gitu ya Dan yang kedua sahabat semua ini selalu bergantian ya Kalau ini sudah mau makan dia akan digantikan oleh pejantannya Begitupun sebaliknya Nah ini sahabat semua dia selalu bergantian dalam mengeramnya Dan dia tidak bakalan berlama-lama sahabat semua Meninggalkan daripada telurnya Nah coba perhatikan sahabat semua ini dengan indukan yang baru Indukan yang baru sahabat semua bisa dipastikan karena belum pengalaman Yang kedua kemungkinan ada sakit ya Bisa kita lihat nih tarangnya Kalau sudah seperti ini Sangat kotor Dan basah Ini bisa dipastikan Indukannya ini Merpati ini tidak baik Karena kalau untuk posisi lembab gaya gini Maka secara tidak langsung Dia tidak bakalan mengeram Yang kedua Sebaliknya sahabat semua Jadi si merpatinya ini tidak akan Suka keluar kandang gitu ya Jadi dia tidak mau mengeram Nah sahabat semua Kalau merpati 10 menit Keluar kandang Sampai telurnya ini dingin Maka bisa dipastikan telurnya itu Akan tidak bisa menetas Salah satu contohnya seperti ini sahabat semua Ini sudah hampir 18 hari Ini dingin terus sahabat semua Lembab basah Dan Ininya juga sahabat semuanya Dia akan Dimana aja Si Ngeluarin beraknya Gitu sahabat semua Kalau merpati yang baik Kalau merpati yang baik Walaupun dia tidak diumbar Maka disarangnya pun Dia tidak bakalan Mengeluarkan beraknya Disarangnya gitu ya Merpati yang baik itu Ini selalu steril Dan tidak ada kotoran Ini bisa dipastikan Ini indukan Atau telurnya juga Tidak akan menetas Indukannya juga Masih mudah ya Dan Jelek untuk kita Ternakan Nah kita lihat Kalau yang ini ya Sahabat semua ini Baru Bertelur ya Ini Selalu bersih Si Kandangnya ini ya Sarangnya ini Nah itu mungkin Sahabat semua ya Yang mungkin bisa kita Sampaikan untuk saat ini Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Pada tip dan trik Untuk ternak merpati pemula Wila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh